Intro Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejadian yang tak disangka-sangka. Baru beberapa hari menjadi Menteri Besar Kelantan, ini Menteri Besar Kelantan sudah buat hal. Halnya apa? Ikuti terus ulasan kali ini dipetik daripada Harapan Deli. Memang mengejutkan apabila baru saja selesai pilihan raya, baru saja selesai angkat sumpah, baru saja selesai menjadi diistiharkan sebagai Menteri Besar Kelantan, belum sampai pun sebulan, seminggu pun tak sampai lagi, ini sudah berlaku. Menteri Besar Kelantan, iaitu Nasaruddin, tiba-tiba melabel dua adun pembangkang lawan Islam. Ini yang paling mengejutkan kita semua. Bayangkan, baru saja jadi Menteri Besar, belum lagi pilihan raya. Kalau dah pilihan raya, kempen dah bermula, tak tahulah apalagi yang akan beliau katakan dan akan terjadi. Sedangkan, baru seminggu jadi Menteri Besar pun, sudah label dua adun pembangkang lawan Islam. Baru beberapa hari menjalankan tugas sebagai Menteri Besar Kelantan, Netuk Nasaruddin Daud didakwa melabel dua adun pembangkang di negeri itu sebagai melawan perjuangan Islam. Menerusi video ceramahnya yang tular di Facebook, Nasaruddin berkata, Rakyat boleh melihat bagaimana dua kerusi yang dimenangi pembangkang mahu melawan Islam. Terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Kelantani. Mu beri sokongan kepada perjuangan Islam. Alhamdulillah, orang muda bersemangat. Orang tua tu hok sok modoh sokong perjuangan Islam. Orang muda pun sokong. Alhamdulillah, sehingga tinggal dua kerusi. Tak pola, kena ada juga takut orang nak tengok lagu mana hok lawan perjuangan Islam ni. Jadi, rakyat boleh tunjuk hok dua tu, katanya. Perikatan Nasional PN menang 43 kerusi Dewan Undangan Negeri Kelantan pada pilihan raya negeri PRN 12 Ogos lalu. Dua lagi kerusi tradisi gagal dipertahankan. Apabila jatuh ke tangan Pakatan Harapan PH Barisan Nasional, iaitu BN di Dun Galas, manakala Parti Amanah Negara Amanah, diumumkan menang di Dun Kota Lama. Video cerama Nasaruddin kemudiannya tular di media sosial, sehingga mengundang kecaman ramai yang menganggap budaya takfiri dalam PAS semakin parah. Mereka turut mengecam PAS sebagai pengamal atau mengamal. Kefahaman songsang kerana menganggap orang yang melawan parti jenama Islam adalah orang yang melawan Islam. Mereka menulis, sejak bila pula mereka lawan Islam. Mereka Islam dan mereka menentang PAS bukan bermakna, mereka menentang Islam, kata netizen. Ada juga netizen yang menulis, mengapa sampai ke tahap ini, pemikiran pemimpin PAS yang bertaraf Menteri Besar, kata mereka lagi. Soal pengguna, Facebook yang menggunakan nama Wan Makate. Pada masa sahabat, PAS juga diselar, cakap tak serupa bikin. Kerana, baru-baru ini mengumumkan mahu mengambil pendekatan matang bagi memperkuku hubungan dengan kerajaan persekutuan, namun tiba-tiba pula menggelar adun PHBN melawan perjuangan Islam. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan kita juga yang terkini ialah 22 NGO Melayu Islam kecam fitnah tutup sekolah agama di Selangor. Sehingga ini mengundang seramai 22 NGO Melayu Islam hari ini mengecam tindakan pihak tidak bertanggung jawab yang menyebar dakwaan bahawa 200 sekolah agama di Selangor diarah untuk ditutup. Kenyataan yang diketuai ABIM itu, mengingatkan mana-mana pihak yang cuba untuk menjuarai isu tersebut harus menyimak fakta terlebih dahulu serta bersikap jujur dan tidak memanipulasi atau mempolitikan isu berkaitan. Isu yang dibangkitkan telah dijelaskan oleh Menteri, yaitu berkaitan dengan garis panduan pemutihan sekolah agama institusi Tafiz yang bertujuan untuk memastikan keselamatan pelajar-pelajar di institusi Tafiz serta sekolah agama persendirian. Tindakan ini selari dengan titah Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Syah yang mahu Semua institusi berkenan didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Selangor Jais. Justru atas fakta tersebut, kami mengecam sebarang fitnah yang boleh atau cuba disebarkan untuk membakar sentimen kebencian dalam kalangan masyarakat kerana ia akan mengganggu usaha untuk memertabatkan Islam di negara ini, kata beliau lagi. Pada masa yang sama, Abim berkata bagi memastikan perkara yang sama tidak berulang, 22 NGO Melayu Islam berpendapat sudah tiba masanya untuk pihak berkuasa bertindak tegas ke atas fitnah hasutan yang tidak berasas seperti itu. Kami menyeru seluruh pihak untuk bersama memertabatkan Islam dan menyebarkan tanda pagar, Sebarkan salam dalam proses pembinaan negara menerusi usaha merealisasikan gagasan Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri. Sebelum ini muncul dakwaan Selangor sedang dalam proses menutup ratusan sekolah agama persendirian dan ia dikaitkan dengan DAP. Kerajaan Negeri menafikan dakwaan itu dan menegaskan Raja Pentakbir Selangor Sultan Syarafuddin Idris Syah mahu semua institusi terbabit didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Sebuah sekolah agama persendirian juga dikehandaki mematuhi beberapa syarat keselamatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeling Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa jam selepas insiden pesawat malang terhempas berlaku di Malaysia yang turut membabitkan seorang ex-co, hari ini kita dikejutkan dengan satu pendedahan luar biasa daripada juruterbang yang terlibat dalam nahas tersebut. Hari ini dipetik daripada harapan Delhi, juruterbang dah rasa sesuatu akan terjadi, tiba-tiba beri nombor istri kepada rakan. Rupa-rupanya, ini yang berlaku beberapa hari, beberapa waktu sebelum insiden malang itu berlaku. Sebelum kita teruskan berita dan juga ulasan serta perkongsian pada pagi ini, titipkan juga doa anda untuk semua mangsa yang telah terlibat dalam nahas pesawat malang ini. Semoga semuanya menjadi dipermudahkan. Juruterbang pesawat Bechcraft Premier 1 yang terhempas di El Minas Sya'alam semalam. Seolah-olah sudah merasakan akan ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Ini selepas mangsa berusia 42 tahun itu, tiba-tiba berkongsi nombor telepon istrinya kepada rakannya minggu lalu. Perkara itu dikongsikan sendiri Abang Ipar Mangsa, yaitu Syed Tahir Syed Mohamed, 39 tahun. Mungkin dia, Sahrul Kamal Roslan, dapat merasakan sesuatu, cuma tidak beritahu mengenai firasatnya. Alhamdulillah, semalam Halim, rakan Al-Irham yang diberikan nombor telepon itu, Orang pertama diberitahu mengenai nahas tebabit, katanya dipetik berita harian ketika ditemui di luar Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahima HTAR hari ini. Sebaik mengetahui kejadian itu, katanya, dia dan keluarga bergegas ke lokasi kejadian dan dimaklumkan secara tidak rasmi bahawa Syed Tahir berkata, adiknya yang juga istri kepada arwah Sudah pun membuat pengecapan kepada keatas jenazah mangsa di Jabatan Forensik HTAR. Bagaimanapun, ada kerja perlu dibuat dari segi ujian DNA untuk cebisan badan yang lain. Insya Allah, segala urusan mandi dan solat akan dilakukan di HTAR sebelum dibawa ke rumah ibu bapak arwah di Taman Melawati dan dikebumikan di tanah perkubulan Kelangget selepas solat Jumat, katanya lagi. Ditanya mengenai peribadi arwah, Syed Tahir menyifatkan Sahrul Kamal yang juga bapak kepada empat anak itu sebagai seorang yang periang, penyayang dan disenangi ahli keluarga. Dia juga dikenali sebagai comel dalam kalangan ahli pilot juruterbang dan sangat cekap dalam pengendalian pesawat. Tetapi sudah takdirnya terkorban dalam nahas terbabit, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, satu lagi berita daripada harapan deli berkaitan pesawat terhempas ini ini janji Anwar Ibrahim kepada mangsa yang terlibat. Akhirnya, Datu Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia buka suara. Anwar Ibrahim mengatakan bahawa kerajaan sedia memberikan bantuan untuk meringankan beban waris mangsa. Kita ucapkan terima kasih sahabas kepada Perdana Menteri kita, Datu Sri Anwar Ibrahim kerana dengan begitu cepat dan tangkas memberikan bantuan dan menghulurkan bantuan kepada semua mangsa yang terlibat, keluarga mangsa yang terlibat. Kerajaan bersedia menghulurkan sebarang bentuk bantuan kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam nahas pesawat di Elmina, termasuk pengurusan jenazah dan bantuan keuangan kepada waris mangsa. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, ini bagi mengurangkan beban ditanggung keluarga waris khususnya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sekarang ini, kita berikan bantuan diperlukan untuk urus jenazah dan apa saja bentuk bantuan, terutamanya kepada waris mangsa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Saya mohon keluarga terus bersabar. Tiada siapa yang boleh jangka kemalangan berlaku. Kerajaan akan bantu untuk ringankan beban waris katanya ketika lawatan ke Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahima Klang. Terdahulu dilaporkan 10 individu maut dalam insiden pesawat ringan terhempas di Leburaya Gatray dekat Elmina. Lapan daripadanya ialah adalah penumpang dan kru pesawat. Manakala, dua lagi mangsa adalah pemandu sebuah kereta dan penunggang motosikal yang kebetulan lalu di lokasi kejadian. Operasi kini tertumpu kepada mencari cebisan badan mangsa yang masih tertinggal di mana proses pencarian sudah 95% selesai apabila semua 10 mayat mangsa ditemui. Dijangkakan laluan utama di persiaran Elmina yang ditutup lagi operasi akan kembali dibuka kepada orang awam hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax